Diam-diam Al-Shad Ahmad sudah menikah dengan perempuan bernama Nisa Ashifa. Namun, tak sampai setahun, dia menceraikan perempuan tersebut, keduanya hanya menikah selama dua bulan dan setelah itu Al-Shad Ahmad dan Nisa cerai. Dilihat dari salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Al-Shad Ahmad sebagai pemohon dan Nisa Ashifa sebagai termohon yang diajukan pada 11 November 2022, sebelum menikah, Al-Shad Ahmad dan Nisa Ashifa sempat bersepakat nikah siri dalam keadaan, Nisa hamil 8 bulan, bahwa sebelum menikah antara pemohon dan termohon masing-masing. Berstatus perjaga dan perawan akan tetapi termohon sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 8-8 bulan sehingga meski dalam keadaan hamil. Para pihak tetap dapat melakukan pernikahan menurut syariat Islam, tertulis dalam poin nomor dua dalam keterangan duduk perkara, dalam surat pernyataan nikah, Al-Shad Ahmad dengan Nisa Ashifa menikah siri pada 30 September 2022, dinikahkan oleh penghulu nikah setempat dengan mas kawin dan uang tunai 3 juta rupiah. Pernikahan itu tidak didaftarkan ke kantor urusan agama Kecamatan Sukasari, baru berjalan beberapa bulan, Al-Shad Ahmad ingin bercerai dari Nisa Ashifa. Namun, tak bisa ujuk-ujuk cerai karena nikah pun siri. Agar bisa bercerai, Al-Shad Ahmad mengajukan permohonan Itzbad nikah agar bisa cerai resmi secara agama dan negara. Akhirnya, pernikahan Al-Shad Ahmad dan Nisa Ashifa disahkan secara negara pada 30 November 2022. Nah, setelah Itzbad, proses dilanjutkan untuk perceraian. Selama persidangan, Nisa Ashifa tak pernah hadir hingga akhirnya perceraian diputus fairstack pada 2 Desember 2022, Nisa Ashifa diduga baru melahirkan buah hatinya pada Januari 2023. Nah, saat ini, Al-Shad Ahmad sedang menjalin pacaran dengan Tiara Andini.